oke guys selamat sore semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mereview motor honda vario tahun 2015 tapi warna merah kita lihat guys ini dari tampilan depannya itu memiliki 2 lampu utama terus lampu sen lampu rating kiri kanan terus kaca spionnya masih kaca spion bawaan dealer masih natural oke guys ini ada spotboard depan juga spotboard depan ada band juga sok masih aman terus mungkin kita bisa lihat dari tampilan sampingnya guys nah ini tampilan sampingnya guys ya ini tampilan sampingnya guys honda vario 155 cbs ya itu mesinnya masih mulus menggunakan ISP juga sudah injeksi juga yaitu pgm fi kemudian nah berat kosongan motor ini adalah 112 kg jarak sumbu roda 1281 mm jarak terendah ke tanah 128 mm tipe rangka motor ini adalah tulang punggung terus suspensi depannya menggunakan suspensi teleskopi terus kemudian ada tipe suspensi belakang yaitu dengan shock breaker tunggal ukuran band depan sama seperti motor vario pada ubernya yaitu ukuran 80 x 90 ring 14 kemudian ukuran band belakang 90 x 90 ring 14 juga nah untuk rem depan menggunakan rem cakram hidrolik dengan piston tunggal kemudian rem belakang menggunakan rem belakang tromol seperti motor metik pada umumnya terus kapasitas minyak pelumas mesin yaitu 0,8 liter jadi tidak sampai 1 liter ya guys jadi kalau beli 1 liter jangan diisi semua tapi harus disisain 0,2 liter terus ini tipe kopling kopling otomatis atau tipe kering transmisi otomatis V-matic aki nya 12 volt terus busi nya menggunakan busi NGK sedangkan sistem perapian menggunakan full transitoris full transitoris dan baterai oke itu dia guys harga motor ini juga di kisaran 17 dan 16 juta untuk barunya dan untuk second nya mungkin di kisaran angka 8 sampai 9 juta itu dia guys mungkin habis ini kita akan coba menyalakan mesinnya dan mendengar suaranya oke kita nyalain dulu guys ini dia guys suara mesinnya masih sangat halus guys ini ini ban belakangnya juga oh ban belakangnya sudah diganti guys dengan gunakan ban IR apa X1 menggunakan ban merek X1 tapi ukurannya masih sama pada ban terus mesinnya juga masih lumayan bagus kemudian ini lampu belakang itu lampu belakang di sistem pengguna itu dating kanan air dating kiring dating kanan yang masih jadi masih ada stiker hondanya juga guys untuk lampu penerangan plat nomor juga masih ada mungkin kita lihat kilometernya juga lah kilometernya udah gak kelihatan udah mati ternyata mungkin bisa kita lihat lampu depan lampu depan masih menyala dua-duanya kiri dan kanan ini rating kirinya kemudian rating kanan masih ada stiker hondanya juga guys stiker honda dan stiker pgm f atau full injection itu menandakan bahwa motor ini sudah didukung dengan teknologi full injection oke guys kulit joknya udah diganti ternyata guys menggunakan kulit jok dari dari tempat ini toko jok ini coba kita lihat bagasinya ini bagasi dari motor honda vario tahun 2015 kapasitasnya kira-kira 12 liter bisa untuk menyimpan helm dan lain-lain jas hujan tas juga namun tidak disarankan menyimpan benda-benda elektronik karena dekat dengan tangki pengisian bensin ini nah ini untuk mengisi bensin ini kira-kira kapasitas bensin ini 3,5 sampai 4 liter untuk kapasitas bensin kemudian mungkin itu ya guys nah ini joknya udah agak kotor karena udah lama kita tutup dulu kita lihat ini motornya sudah tidak memiliki tutup penalput ya guys mungkin sudah dicopot habis kecelakaan itu dia guys nah ini dia guys look motor honda vario tahun 2015 motor ini termasuk golongan yang paling laris di kalangannya vario 125 ini guys surat-suratnya masih lengkap pajaknya juga masih jalan terus itu semuanya masih lengkap kira-kira cuma butuh perbaikan sedikit mungkin oke guys mungkin itu saja untuk review motor vario 125 tahun 2015 dari kami jangan lupa like komen dan subscribe channel ini di share juga ke teman-teman kalian yang peminat atau penggila-penggila motor vario terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi